Pemirsa Sidang Pembacaan Putusan Pera-Peraadilan Pegi Setiawan Pemirsa 5 Juli 2024, Sidang Pera-Peraadilan Pegi Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat Sidang beragetakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum Pegi Setiawan, dan pihak termohon Polda, Jawa Barat Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit, karena baik pihak pemohon maupun termohon langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman Dalam kesimpulan yang berjumlah 30 halaman, pihak kuasa hukum Pegi tetap berfokus pada salah tangkapnya Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Pihak kuasa hukum juga meminta Pegi dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan Sementara pihak Polda, Jawa Barat menyerahkan 12 halaman kesimpulan Polda, Jawa Barat menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Pegi sudah sah menurut hukum Kesimpulan kami itu poin aja, kami minta agar tersangkanya Pegi Setiawan digugurkan Sebab sesuai faktanya ada, sesuai keterangan ahli memang harus digugurkan dan dibebaskan Intinya sana, apa ya itu? Poinnya itu aja Intinya Pegi Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Pegi Setiawan Bukan Pegi Perong DPO itu adalah Pegi Perong Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Kap Kapolri dan peraturan KBRSK Pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon Ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami Itu aja Bang, mungkin sedikit poin, Bang Jadi dasar penolakan dari dalil-dalil pengacara, Bang Gimana? Dasar penolakan dari dalil-dalil pengacara Oh iya, nanti kita sampaikan di dalam aja Sejak pembacaan putusan pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024 di PN Bandung, Jawa Barat Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan AY News melaporkan Jelang putusan pra-peradilan Pegi, mantan KBRSKRIM Susno Duwaji Mengapresiasi kinerja hakim saat proses sidang Namun menyayangkan Polda Jabar tidak menghadirkan saksi Namun menurut Komisioner Kompolnas Penyidik, Jabar tidak menghadirkan saksi Karena tidak mau masuk ke pokok perkara Dan pemirsa berikut dialog lengkapnya di program AY News Room Kita melihat jalannya sidang ya Bagus sekali Hakimnya nampak sekali netral Ya bagus Kemudian kedua-dua pihak Kita lihat sama-sama mempunyai dalil Dan sama-sama yakin dengan dalilnya Ya bagus ya Memang begitulah yang namanya penggugat dan tergugat Karena besok akan diumumkan Saya tidak mau mendahului keputusan hakim Tapi saya hanya mengamati ya Kita mengamati bahwa hakim akan memberikan keputusan yang terbaik Nah apa yang dimaksud yang terbaik Yaitu saya yakin bahwa hakim adalah netral Dia akan memihak kepada kebenaran Yang di pihak dia Nah saya hanya mengamati jalannya sidang Alat bukti saja yang bisa saya amati Kedua-duanya mengajukan ahli Dua-duanya mengajukan alat pendukung berupa elektronik Nah tetapi agak berbeda dengan tergugat Tergugat sama sekali tidak mengajukan saksi gitu Saksi tidak ada ya Karena saksi itu adalah Yang namanya saksi harus diajukan di depan sidang Di bawah sumpah gitu Tidak boleh saksi Tidak di sumpah Tidak di depan sidang Saksi yang bisa hadir Tidak di depan sidang Harus di bawah sumpah Adalah saksi Yang dengan alasan Akan meninggal dunia gitu Dikawatirkan meninggal dunia Sama dengan pertanyaan dari Pak Susno Barusan begitu Apakah memang sebetulnya Polda Jawa Barat ini sangat-sangat yakin Bahwa akan memenangkan sidang peradilan Tanpa menghadirkan saksi Ya Keyakinan mereka tentu Dalam Apa namanya Kompetensi absolut Peradilan ini kan Yang diuji adalah pada aspek Formil Pertimbangannya kita lihat Tidak menghadirkan saksi Itu lebih Apa namanya Pada pertimbangan Pada pokok Pokok perkaranya Yang saksi itu akan dihadirkan Pertimbangan mereka tidak ingin masuk ke Pokok perkara Itu yang kita lihat Sehingga Dengan menjawab Alat bukti yang bukan saksi Mereka yakin Tapi ini kita lihat Besok Sesungguhnya kan sekali lagi Ada dua hal Apakah Sesuai dengan prosedur Penetapan tersangkanya Tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu Kemudian bagaimana alat buktinya Nah ini yang Ini kita lihat Sudah dijawab Ada keterangan ahli Yang dihadirkan Kemarin itu Ahli Agus Pernama itu Memberikan jawaban Begitu juga Dari ahli yang Diajukan Pihak PG Setiawan Itu sebagian Memang ada bisa menjawab Tapi tentu Sekali lagi Apakah ini Dipertimbangkan Oleh hakim Itu menjadi kewenangan Hakim besok Baik Saya sangat mengharap Karena Kepulisan itu Institusi saya Saya berharap Mengajukan saksi Kok saksi Tidak diajukan Sama sekali Ke sidangan Karena saksi itu Kan harus dihadirkan Sidang Di bawah sumpah Yang Dihadirkan Ahli Keterangan ahli Itu tidak bisa Menunjuk Apakah dia itu PG Perong Atau PG Siawan Apakah itu Sesuai DPO Atau beda DPO Dia hanya Sesuai dengan Pengetahuannya Bersifat Generalis Yang bisa Ngomong Oke Ketiadaan saksi ini Apakah kemudian Menurut Pak Susno Akan Membuka kemungkinan Bahwa para peradilan Akan dibenarkan oleh PG nantinya Itu hakim lah Yang bisa menilai Tapi saya kan mengamati Bahwa sangat sayang Baik Sehingga Alat buktinya Hanya keterangan ahli Baik Keterangan ahli Didukung oleh Alat bukti lain PISEM PISEM sama Keterangan ahli Tidak gatu Gitu Gak nyambung Karena PISEM Tidak menunjukkan Siapa Gitu Nah Kemudian Alat bukti yang lain Berupa rapot Berupa KK Pak KTP Juga gak nyambung Itu sangat saya sayangkan Baik Ya itu tentu Sekali lagi Bagaimana menilai Alat bukti itu Apakah Menjadi Alat dasar Yang diajukan oleh Penyidik Yang Menjadikan dasar Penyidik Dalam letapan Tersangka Yang sudah Disampaikan ke Sidang Perat Peradilan Itu tentu Karena ini prosesnya Sedang Kita tunggu besok Biar kita tunggu saja Hanya Dalam Pantauan kami Memang Pada saat kami Melakukan Pemantauan langsung Ada alat bukti Yang Dikemukakan Alat bukti surat Putusan pengadilan Itu juga disebut Alat bukti surat Terkait dengan Dasar Sekali lagi Dasar penyidik Melakukan Penyidikan ini Kan karena Ada putusan Pengadilan Yang itu disebut Ada Tiga DPO Tiga DPO Salah satunya Adalah Baby Alias Pero Tentu Penyidik Mencarinya Berdasarkan itu Nah Dasar untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Pegi Alias Pero Ya Putusan pengadilan itu Nah itu yang Kami Dapatkan Pada saat kami Memantau Langsung Sebelum adanya Peradilan Nah kemarin Kita lihat Ada Keterangan ahli Yang Diajukan Tapi ini Sekali lagi Apakah ini Dipertimbangkan Oleh hakim Sunggal Hakim Eman Kita tidak bisa Mendahului Hanya Kita tidak bisa Mendahului